Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, kita akan membahas kisah yang menginspirasi tentang seorang wanita luar biasa bernama Asia, istri Firaun Meskipun hidup dalam lingkungan yang sulit Asia mampu mempertahankan imannya dan mengambil langkah-langkah berani yang akan kita bahas lebih lanjut Asia binti Muzahib adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman Hubungan antara ia dan Firaun yang kafir tidak menjadi mudorot bagi Asia sedikitpun karena Asia memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatannya Allah bahkan berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11 Artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Firaun Ketika dia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga Dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim Sahabat Al-Faida, Asia binti Muzahib dikenal sebagai seorang wanita terhormat Dan namanya diceritakan dalam riwayat yang diwariskan oleh Rasulullah SAW Sayyidatu Nisai Ahlil Jannati Arbaun Mariamu bintu Imran Wa Fatimahu bintu Rasulullah SAW Wa Khadijahu bintu Khuwailid Wa Asiyah Artinya, pemuka wanita ahli surga ada empat Mariam binti Imran Fatimah binti Rasulullah SAW Khadijah binti Khuwailid Dan Asiyah Asiyah menjadi figur ibu angkat bagi Nabi Musa Sekaligus ia merupakan istri dari Firaun Saat Musa masih baik Asiyah adalah yang menyelamatkannya Ketika dihanyutkan oleh ibu kandung Musa ke dalam sungai Kisah ini berawal ketika Firaun kehilangan istrinya Dan berambisi untuk mencari pasangan hidup yang baru Suatu hari Firaun memerintahkan kepada salah seorang menterinya Yang bernama Haman Untuk mencari dan melamar seorang wanita bernama Asiyah Namun, Asiyah menolak lamaran Firaun dengan tegas Karena ia mengetahui Bahwa Firaun adalah sosok yang memiliki sifat buruh Mendapati penolakan tersebut Firaun merasa marah dan kemudian mengambil tindakan dengan menangkap orang tua Asiyah Mereka di jebloskan ke dalam penjara dan mengalami siksaan Meskipun Firaun merasa yakin bahwa ia memiliki segala kekuasaan Namun ia tidak mampu memenangkan hati Asiyah Firaun berusaha memaksa Asiyah untuk menikah dengannya Walaupun Asiyah sudah dengan tegas menolak usahanya Asiyah tidak rela menikah dengan Firaun Karena ia menyadari bahwa Firaun adalah seorang raja yang ingkar kepada Allah SWT Firaun kemudian mengancam akan membunuh orang tua Asiyah Dengan tujuan agar ia bersedia menikahi Firaun Asiyah binti Muzahim menjadi contoh teladan Bagi semua orang yang beriman Terutama bagi kalangan wanita Walaupun ia merupakan istri dari Firaun Seorang raja yang kafir Asiyah berhasil menjaga imannya Dan menjauhkan diri dari kekafiran suaminya Dalam suatu kisah Diceritakan bahwa pada suatu malam Saat Firaun berusaha mendekati Asiyah secara fisik Muncullah sosok iblis perempuan Yang menyamar sebagai Asiyah Sehingga ia tertipu Setiap kali Firaun berusaha mendekati istrinya Bukanlah Asiyah yang ia temui Allah menjaga kemuliaan Asiyah Mencegah penguasa zalim Menyentuh kesucian dan kehormatannya Asiyah dengan diam-diam memeluk keimanan pada ajaran Nabi Musa Meski demikian Ia berusaha menyembunyikan keyakinannya Di hadapan Firaun Yang mengklaim sebagai Tuhan Yang patut disembah Asiyah merahasiakan imannya Khawatir bahwa jika Firaun mengetahui Nyawanya akan terancam Seperti nasib Masitoh Tukang sisir putri Firaun Masitoh juga pernah menyembunyikan keyakinannya dari Firaun Yang tragisnya Berakhir dengan penyiksaan Dan kematian mengerikan Bersama dengan anak-anaknya Tindakan biada Firaun Yang menggoreng hidup-hidup Masitoh Dan anak-anaknya Membuat Asiyah tak kuasa Menahan kemarahannya Ia menghadap Firaun dengan penuh amarah Engkau celaka wahai suamiku Sungguh besar keberanianmu Melawan Allah subhanahu wa ta'ala Tegas kata Asiyah Ketakutan menyergah Firaun Saat mendengar istrinya menyebut nama Allah Persis seperti yang pernah diucapkan oleh Masitoh Firaun berang Dan berupaya mengharuskan Asiyah Untuk mengambil kembali perkataannya Namun Asiyah menolak Tak terbendung Amarah Firaun semakin memuncak Karena kata-kata Asiyah yang menggugah itu Hingga pada akhirnya Ia mengusir Asiyah Keesokan harinya Firaun mengumpulkan semua pejabat Mesir Ingin mendengar pendapat mereka Tentang Asiyah binti Muzahim Dengan penuh pujian Para pejabat memuji Asiyah Sebagai sosok wanita yang luhur Firaun mengklaim bahwa Asiyah telah menyembah Tuhan selain dirinya Mendengar hal ini Para pejabat Mesir menyarankan Agar Asiyah dihukum mati Pada akhirnya Asiyah ditangkap dan dirantai di atas sebuah batu Kemudian dibawa ke tengah padang pasir yang terik Dalam kondisi terik padang pasir Asiyah dibiarkan sendiri Dengan ikatan yang mengikatnya Di bawah matahari yang menyengat Firaun percaya bahwa Asiyah pasti akan merayu Dan kembali menyembahnya Memohon pertolongan Saat Asiyah dibiarkan sendirian di tengah padang pasir Nabi Musa mendekatinya dan memegang tangannya Nabi Musa dengan lembut memberi semangat kepada Asiyah Bahwa Allah tidak akan membiarkan dia Merasakan rasa sakit Firaun datang lagi Dengan pasukan kerajaannya Dan bertanya Apakah yang pantas disembah Allah atau dirinya Tetapi Karena keyakinan Asiyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu kuat Dia dengan tegas menjawab Bahwa tidak ada ilah yang patut disembah Kecuali Allah Firaun yang marah Lalu memukul Asiyah secara brutal Saat ia masih terikat Di bawah sinar matahari yang teri Meskipun dipukuli dan dianiaya Asiyah tetap kokoh dalam keimanannya Menolak untuk mengingkari prinsipnya Meskipun pakaiannya tergores Karena siksaan yang diterima Tidak hanya bertahan dengan tenang Asiyah bahkan tersenyum Dan tertawa Saat disiksa oleh Firaun Ketidak tergoyahan Asiyah Semakin membuat Firaun marah Hingga akhirnya Ia memutuskan untuk membunuh Asiyah Menyadari bahwa ajalnya semakin dekat Asiyah mengangkat wajahnya ke langit Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam doanya Asiyah memohon agar Allah membangunkan Sebuah istana bagi dirinya di surga Dan doanya tersebut Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segera Kemudian Atas permintaan Asiyah Allah memperlihatkan istana yang diinginkannya Hingga dengan jelas Ia dapat melihat bangunan istana itu Yang membuat senyum terukir di wajahnya Ketika Firaun melihat reaksi Asiyah Ia merasa bingung Dan berkomentar Bahwa istrinya tampak semakin kehilangan akal Padahal Ia sendiri tengah mengalami siksa Namun Tak lama setelah melihat gambaran istana surga Yang diperlihatkan oleh Allah Asiyah binti Muzahim Mendapati ajalnya Karena Firaun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Sahabat Al-Faida Terima kasih telah menonton video kami Tentang kisah inspiratif Asiyah Istri Firaun Kisahnya mengajarkan kita tentang keberanian Keimanan Dan keteguhan dalam menghadapi tantangan hidup Sahabat Al-Faida Jika Anda menyukai konten ini Dan merasa terinspirasi Jangan ragu untuk memberikan like Share Subscribe Dan berikan komentar di bawah Tentang pemikiran Anda Dan kisah inspiratif lain yang ingin Anda dengar di masa depan Sampai jumpa di video berikutnya Dan tetap terinspirasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya